Pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih penghargaan terkait pelayanan publik. Kali ini Sulawesi Selatan menyambut Indonesia Award 2019 sebagai pemerintah provinsi dengan efektivitas pelayanan publik terbaik di Indonesia. Apresiasi efektivitas dalam pelayanan publik diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia Award 2019 kembali menganugerahi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemerintah provinsi dengan efektivitas pelayanan publik terbaik di Indonesia. Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Ghani menerima langsung penghargaan tersebut mewakili Gubernur Nurdin Abdullah. Hayat mengapresiasi penghargaan tersebut yang sudah dua kali diterima oleh pihaknya. Pemirsa ini adalah motivasi tersendiri, semangat tersendiri untuk memberikan pelayanan terbaik. Saya kira dalam konsep reformasi birokrasi, tidak ada pilihan lain adalah bagaimana negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pemerintah harus tidak boleh absen dalam memberikan pelayanan. Tapi yang lebih penting lagi, yang lebih apresiasi lagi adalah News TV. Ya, iNews TV yang selama ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu saya kira News TV ini adalah diri hati saya. Dan tentu Sulawesi Selatan akan konsep siap melayani kapan saja dan dimana saja. Hayat pun menyatakan penghargaan ini diperoleh berkat kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah dan stakeholder lingkupemprov Sulawesi Selatan. Di bawah kepemimpinan Nurdin dan Sudirman, Sulawesi Selatan berusaha membenahi kualitas layanan publik. Dengan apresiasi ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen tetap memberikan inovasi, gagasan, dan ide untuk melayani masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.